Golok Bulan Sabit Jilid 23 Tia Sian Seng harus menahan diri menyaksikan para kelasinya memasang papan penyeberang dan membiarkan Kereta yang dikendalikan aku bergerak menuju ke pintu gerbang Dari balik pintu tiada seorang manusia pun yang muncul, buru-buru Tia Sian Seng memburu ke depan sambil berteriak Tunggu sebentar waktu itu si Yauhi yang sudah bersiap-siap naik ke dalam kereta, mendengar teriakan mana dia lantas melompat turun kembali Lalu tanyanya sambil tertawa Tua Congkoan masih ada petunjuk apalagi sambil tertawa dingin Tia Sian Seng berkata Tadi Nona telah menasehati diriku habis-habisan, aku belum sempat mengucapkan terima kasih kepadamu Tak usah sungkan-sungkan, kata si Yauhi yang sambil tertawa, dan aku harap kau pun tak usah dipikirkan dalam hati Kita toh sama-sama orang bawahan, bagaimanapun juga hubungan kerja kita sama Kalau bisa saling membantu untuk lebih memperbaiki kera kita melayani majikan Bukankah hal ini merupakan suatu keuntungan yang besar buat kita berdua Seandainya Tia Sian Seng tidak berusaha keras untuk menahan diri, mungkin dia sudah muntah darah sedari tadi Dengan susah payah dia berhasil juga menenangkan hatinya Sambil tertawa dingin dia lantas berseru Nona benar-benar pandai sekali berbicara Cuma aku tak tahu ucapan tersebut merupakan ucapan dari Ting Tai Hiap yang suruh Nona sampaikan Ataukah ucapanmu sendiri Sian Seng benar-benar seorang yang pelupa Bila Kongcu kami ingin mengucapkan sesuatu Dia tak akan pernah suruh orang bawahan seperti aku untuk menyampaikan kepada bawahan lain pihak semacam kau Bila Kongcu ingin berbicara Dia akan membicarakan langsung dengan majikan kalian sendiri Heheheheh bagus, bagus sekali Nona masih muda tapi pandai sekali mengemukakan pendapat yang begitu berharga Benar-benar sesuatu yang tidak gampang Dalam dunia persilatan tiada pembagian tingkatan Yang ada adalah siapa sukses dulu di Allah yang berada di atas Delapan orang belum tentu bisa menggotong kata Cheng Li tersebut Aku tahu kau merasa tak puas karena memandang usiaku yang masih muda Tapi apa yang ku ucapkan adalah soal Cheng Li juga Sia Sian Seng tertawa dingin Sekalipun semua perkataan Nona masuk di akal Tapi aku sebagai congkoan dari perkampungan Sien Kiam San Cheng juga tidak membutuhkan pendapat dari Nona Sekalipun aku membutuhkan nasihat Siauhi yang segera tertawa cekikikan Jiwamu benar-benar amat sempit Kongcu kami adalah sahabat karib Nona kalian Buat apa di antara kita berdua belah pihak mesti dibagi sejelas ini? Bila kau merasa dirugikan Kau toh bisa mencari masalah lain untuk menasehati pula diriku Ucapan tersebut sekali lagi membuat sepasang metu Cia Sian Seng melotot besar sekali Dia memandang sekejap ke arah balik pintu Kemudian serunya perkampungan Sien Kiam San Cheng mempunyai peraturan tersendiri Keru yang digunakan untuk menasehati bawahan berbeda sekali dengan keru-keru yang digunakan pada umumnya Masuk desa menuruti adat istiadat setempat Kalau begitu kau boleh menasehati aku dengan menuruti peraturan kalian Bagaimana sikir orang-orang Cia Sian Seng memberi nasihat kepada orang lain Mendadak Cia Sian Seng mengayunkan telapak tangannya menghajar bahu si Yauhi yang selain cepat pun tepat Walaupun dia telah turun tangan Namun yang paling dikhawatirkan olehnya tetap Ting Peng yang berada dalam kereta Maka sepasang matanya tak berani terlepas dari ruang kereta tersebut Sementara serangannya juga tak berani disertai dengan tenaga penuh Ketika ujung telapak tangannya sudah hampir menyentuh di atas bahu si Yauhi yang Dari dalam kereta masih juga tiada suatu gerakan apapun Begitu Cia Sian Seng memperhitungkan Ting Peng sudah tak mungkin akan mencegah perbuatannya lagi Tenaga serangannya yang amat dasyat baru dikerahkan secara tiba-tiba Akan tetapi ketika dilihatnya si Yauhi yang berdiri tanpa persiapan di situ dengan wajah yang memelas Mendadak hatinya merasa tak tega juga Dia tahu seandainya ini sampai dilepaskan Maka pihak lawan pasti akan menjadi cacat selamanya Apa gunanya bersikap keji terhadap seorang gadis muda yang lemah lembut seperti itu Karena ingatan mana tanpa terasa dia pun menarik kembali sebagian besar tenaga serangannya Tapi justru karena ingatan tersebut Dia pun berhasil menyelamatkan sebuah lengan sendiri Karena di saat ujung telapak tangannya tinggal setengah inci dari atas bahu si Yauhi yang Mendadak terlintas setitik bayangan hitam dari hadapan matanya yang mencengkeram pinggiran telapak tangannya Kemudian seluruh tubuhnya terangkat tinggi-tinggi ke tengah udara Telapak tangannya seakan-akan menyentuh di atas baja yang sedang membara saja Seketika itu juga membengkak sebagian besar Menanti tubuhnya sudah mencapai permukaan tanah lagi Dia baru merasakan kesakitan yang luar biasa Bayangan hitam itu adalah camruk ahku Ujung camruk itu telah menyambar tiba tepat pada saat yang paling kritis Dan mengesampingkan pukulan yang dilancarkan tersebut secara keras lawan keras Untung saja Chia Sian Seng telah menarik kembali tenaganya sebesar delapan bagian Sehingga hanya tubuhnya yang tergantung di tengah udara Coba kalau dia menyerang dengan sekuat tenaga tadi Begitu membentur dengan ayunan camruk tersebut Miscaya seluruh telapak tangannya akan hancur tak berwujud lagi Seketika itu juga Suasana di sekeliling tempat itu berubah menjadi amat hening dan tak terdengar sedikit suara pun Para centeng yang berdiri di depan pintu perkampungan Para kelasi yang berada di perahu penyeberang Serta sementara orang yang kebetulan berada di sana Bersama-sama menghentikan pekerjaan masing-masing untuk menonton peristiwa itu Suasana amat hening sekali Chia Sian Seng bukan orang yang paling berkuasa di dalam perkampungan Sien Kiam San Ceng Yang menjadi majikan di situ seharusnya Chia Siao Hang dan putrinya Chia Siao Gio Tapi tak bisa disangkal Chia Sian Seng mempunyai kekuasaan cukup besar di situ Entah terhadap mereka yang baru datang atau yang sudah datang lama Bahkan termasuk juga tamu-tamu yang datang untuk melakukan suatu kunjungan Setiap orang menaruh sikap yang sangat menghormat terhadap Chia Sian Seng ini Jarang ada yang melihat Chia Sian Seng turun tangan Tapi mereka sering mendengar ia memberikan penilaian maupun kritik terhadap suatu ilmu pedang Siapa saja tahu kalau ilmu silatnya telah mencapai tingkatan yang luar biasa sekali Tentu saja dia masih belum bisa dibandingkan dengan Chia Siao Hang Juga tak bisa dibandingkan dengan beberapa orang jagoan pedang termasur di dalam dunia persilatan Tapi dia tidak berada di bawah beberapa orang Chiang Bujain dari partai-partai pedang tersebut Urutan nama dalam hal ilmu pedang Selamanya Chia Siao Hang menempati kedudukan nomor satu Bertahun-tahun lamanya orang mencoba untuk merebutnya tapi tak pernah berhasil Apalagi belakangan ini Boleh dibilang sudah tiada orang yang berani mencoba lagi Sekalipun ada orang yang bisa mengalahkannya dengan permainan ilmu silat Toh mustahil bisa menggunakan pedang Dia sudah merupakan malaikat di dalam permainan ilmu pedang Justru karena ia telah menempati kedudukan nomor satu itu Maka semua orang tak ada yang berusaha merebut kedudukan nomor dua atau nomor tiga Siapapun tak akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan sebutan jago pedang nomor dua dari kolong langit Oleh sebab itu pada urutan keberapakah ilmu pedang yang dimiliki Chia Sian Seng Hingga kini tiada seorang pun yang tahu Kalau ada orang mengatakan dia tercantum dalam deretan angka 10 Sudah pasti tak ada orang yang menaruh curiga Chia Sian Seng tahu akan kedudukan dan penilaian orang terhadap dirinya Oleh sebab itu dia jarang mau turun tangan secara sembarangan Ting Peng pernah membuatnya marah Bahkan di hadapan enam orang Chiang Bun Jing dari partai besar pernah memalukan dia Waktu ia tetap bersabar menahan diri Dia tahu kemampuan yang dia miliki masih belum sanggup untuk menandingi Ting Peng Itulah sebabnya dia tak ingin mendapat malu Apalagi menerima cemlohan dari Ting Peng juga bukan sesuatu yang dapat memalukan dirinya Sekalipun demikian, sedikit banyak dia toh akan merasa amat tidak gembira akibat dari peristiwa tersebut Sewaktu dalam perahu tadi, dia pun hanya mengucapkan sepatah kata yang sama sekali tidak mempunyai maksud tertentu Siapa tahu ucapan tersebut mendapat tangapan dari Siow Hiang yang membuat hatinya amat gusar Sehingga timbul niatnya untuk memberi pelajaran kepada gadis tersebut Chong Kuan dari perkampungan Sien Kiam San Cheng bukan seorang bawahan Dia mempunyai kekuasaan seperti apa yang dimiliki majikannya Kalau dibicarakan tentu kedudukan maupun kekuasaan yang dimilikinya dalam perkampungan tersebut Maka dia boleh dibilang masih berada di atas Chia Siow Hong, tapi sedikit di bawah Chia Siow Giok Sebab Chia Siow Hong hanya menyentumkan namanya saja dalam kenyataan Ia hampir tak perhuli dengan urusan dalam perkampungan Kecuali tiga orang yang menjaga daerah terlarangnya Boleh dibilang dia tidak mengenal orang-orang yang lain Cuma sayang dia tak sanggup menerangkan keadaan yang sebenarnya kepada Ting Teng maupun Siow Hiang Oleh sebab itu terpaksa dia harus menerima dengan begitu saja sebutan bawahan baginya Setelah tiba di atas daratan kembali dia dicemoh habis-habisan kesabaran yang ditahan selama ini Akhirnya meledak juga, dia turun tangan melancarkan serangan Siapapun berharap bisa menyaksikan Chia Siow Hong yang berkekuatan besar ini turun tangan Tapi siapapun tidak menyangka kalau Chia Siang Seng akan turun tangan terhadap seorang gadis muda Lebih-lebih tidak menyangka lagi kalau Chia Siang Seng harus keok dalam satu gebrakan saja Sorot metu semua orang yang berada di sekitar Arna terasa dingin seperti es Sebab sedikit banyak mereka merasa gembira menyaksikan bencana tersebut Bisa melihat Chia Siang Seng dihajar orang Hal ini memang merupakan suatu kegembiraan yang tersendiri Perasaan Chia Siang Seng seperti dibakar dengan api Jika dia tidak melakukan suatu tindakan lagi Sudah pasti selanjutnya ia tak bisa menamcapkan kaki lagi dalam perkampungan Sin Kiam Seng Apalagi dalam dunia persilatan Tapi dia bukan seorang yang nekat Seorang yang membuat gara-gara tanpa perhitungan Dia pun tak ingin mencabut pedangnya Dia kuatir dengan tingpeng yang berada dalam kereta Kuatir dengan golok bulan sabitnya Tapi bila dia mesti bertarung dengan tangan kosong Dia pun merasa tak mampu untuk menghadapi si lelaki bertenaga besar itu Lama sekali dia berdiri termenung Lama hanya berlaku bagi perasaannya Juga perasaan para penonton yang berada di sekitar sana Mereka semua menganggap lama sekali Namun di dalam kenyataan Hal mana tidak berlangsung kelewat lama Chia Siang Seng berpaling melongo ke dalam perkampungan Ternyata Chia Siang Seng belum juga menampakkan diri Hal ini berarti dia harus bertahan lebih jauh Bertahan sambil mengeraskan kepalanya Oleh sebab itu dia lantas menggapai ke arah aku Sambil berseru lantang Hei, kau turun kemari Aku menurut sekali Dia segera melompat turun dan berdiri di hadapannya Persis seperti malaikat langit perawakan tubuh mereka Maka kalau dibandingkan, Chia Siang Seng merasa kalah separuh Chia Siang Seng sama sekali tidak khawatir Dengan perawakan tubuhnya yang besar Yang ditakuti adalah tenaganya Maka begitu dia tampil segera tegurnya barusan Kau yang telah menghadiahkan sebuah ayunan cambuk kepada aku Aku tidak menggubris ucapan itu Sebab aku tak punya lidah Tak dapat berbicara Tapi aku mempunyai kero untuk menyampaikan maksud hatinya Dia memberi suatu gerakan tangan kepada Siau Hiang Lucu sekali gerakannya seperti anjing yang sedang merangka Chia Siang Seng tak tahan ingin tertawa Ucapan Siau Hiang kemudian membuat tertawanya hampir saja berubah menjadi tangisan Siau Hiang berkata begini Dia tidak menghajarmu Hanya menghajar seekor anjing Dia menganggap seorang lelaki yang menyergap seorang anak gadis Tanpa mengucapkan sepatah kata pun merupakan perbuatan dari seekor anjing Yang tak punya otak Siya Siang Seng Berusaha dengan sekuat tenaga untuk menenangkan hatinya Tapi dia toh masih tak tahan juga untuk berteriak keras Omong kosong ngacobe lo Aku toh sudah memberi peringatan lebih dahulu kepada Mu Siau Hiang tertawa Benar, kau memang mengatakan Handak memberi pelajaran kepada aku Lantas mengapa menuduh aku melancarkan sergapan Aku kan sudah memberitahukan kepadamu Aku tidak mengetahui bagaimakah peraturan dari Sin Kiam San Ceng kalian memberi pelajaran kepada orang Sekalipun menurut peraturan dari Sin Kiam San Ceng kalian memberi pelajaran berarti menghantam dengan tangan Paling tidak kau toh mesti memberitahukan hal tersebut kepadaku lebih dulu sebelum turun tangan Aku tak pernah memberitahukan kepada orang lain bila aku hendak menanya Begitu pula keadaannya disini Mengapa aku harus memberikan perbedaan kepadamu? Kata Chia Sian Seng dingin Siau Hiang segera tertawa Itulah sebabnya kau baru mendapat cambukan Selamanya bila paman aku hendak mencambuk anjing Dia pun tak pernah memberitahukan dulu kepada si anjing Kalai dia hendak menghajarnya Sekali lagi Chia Sian Seng memandang ke arah kereta Melihat keadaan dalam kereta Tetap tenang Dia baru mengambil keputusan di dalam hati Ujarnya kepada aku Kau sanggup mencambuku Hal ini menunjukkan kalau kepandayanmu lumayan sekali dan pantas bagiku untuk Meloloskan pedang Apakah cambuk itu merupakan senjata andalanmu? Aku melemparkan cambuknya ke samping Gagang cambuk tersebut secara otomatis menancap kembali dalam lubang tempat cambuk di atas kereta Selain Jitu pun mantap Jelas bisa diketahui kalau dia sudah hamat sempurna dalam mengendalikan tenaga Lagi-lagi Chia Sian Seng merasa terkejut dengan dilemparnya cambuk aku ke tempat semula Hal ini berarti dia hendak bertarung menggunakan tangan kosong belaka dan tak ingin tertipu Rupanya kau tidak mempergunakan cambuk Baiklah terserah kau hendak mempergunakan senjata apa saja Bila kau tak punya, aku akan menyuruh orang untuk mengambilkan bagimu Chia Sian Seng yang pintar Tentu saja Enggan melakukan perbuatan bodoh Oleh sebab itu dia ingin menyumbat lawan dengan kata-kata tersebut agar lawannya terpaksa menggunakan senjata Sayang sekali, Chia Sian Seng yang pintar kali ini telah melakukan suatu perbuatan yang tidak pintar Dia mengira dalam perkampungan Sien Kiam San Ceng dewasa ini hampir terdapat setiap macam senjata yang dipakai orang di dunia ini Sekalipun tak akan ditemukan dalam rak senjata di luar sana, dalam gudang rahasia mereka pasti akan didapatkan Dahulu Pek Sia Seng pernah membuat kitab senjata yang mencantumkan pelbagai macam senjata di dunia ini menurut urutannya Meski yang diurutkan adalah senjatanya tapi dalam kenyataan orangnya yang diatur menurut urutan Dalam kita senjata mana, senjata yang dicantumkan pada urutan pertama adalah senjata tongkat Tian Ki Pang milik Tian Ki Lo Jin Kedua adalah gelang Liong Hang Huan milik Sang Kuan Kim Lui, sedang ketiga adalah pisau terbang milik Sio Li Tam Hoa Li Sin Huan Berhubung yang diurut adalah senjatanya, maka selama ini urutan tersebut dianggap paling adil Kendati pun Tian Ki Lo Jin serta Sang Kuan Kim Jin akhirnya tewas di ujung pisau terbang Sio Li Tam Hoa Hal ini bisa terjadi karena watak manusianya, Li Sin Huan telah berhasil membawa dirinya ke suatu keadaan yang mendekati sempurna Apalagi pisau terbangnya dipakai untuk menolong orang, dalam benaknya sama sekali tiada hawa naps untuk membunuh Oleh sebab itu, pisau terbangnya tak mampu melebih tongkat Tian Ki Pang serta pedang Liong Hang Huan Tapi kedua orang pemilik senjata tersebut justru tewas di ujung pisau terbangnya Peristiwa ini telah berlangsung lama sekali, sudah berlangsung beberapa generasi berselang sehingga ceritanya sudah dianggap orang sebagai dongeng saja Tapi Chia Sian Seng tak pernah menganggap kejadian itu sebagai dongeng Dia bersama Chia Siao Giok mempunyai sesuatu kegemaran yang sama Kegemarannya itu sudah dimulai dari tubuh Chia Siao Hong Kegemaran itu adalah mengumpulkan senjata tajam yang pernah dipergunakan orang Terutama sekali senjata aneh yang tercantum dalam kitab senjata Semasa masih muda dulu, Chia Siao Hong juga pernah terkena penyakit itu Mengumpulkan pelbagai macam-macam senjata antik Kemudian setelah Chia Siao Hong mulai jemuh dengan kegemarannya itu Chia Sian Seng meneruskan kegemarannya ini Pengumpulan benda-benda antik yang tak pernah akan berkurang ini Tentu saja membuat benda yang terkumpul makin lama semakin banyak Tapi benda-benda itu baru lebih banyak jumlahnya setelah Chia Siao Giok terjun pula dalam kegemaran ini Sebab dia membawa tongkatian kipang, sepasang martil hong haus yang liusen dan tombak baja serta tangan baja milik Luhang Sian Berhubung dalam urutan senjata tersebut Luhang Sian diletakkan pada urutan di bawah pedang bajanya Kwik Song Yang dalam marahnya dia membuang tombak baja kesayangannya dan khusus melatih tangannya agar lebih keras daripada baja Sayang sekali Pek Siao Seng keburu mati sehingga tangan bajanya itu tak sempat dicantumkan dalam urutan nama Meski demikiannya tak kecewa, dengan tangan bajanya itu dia sanggup menangkan Kwik Song yang menempati urutan keempat Kini dalam perkampungan Sian Kiam Sancheng telah berhasil mengumpulkan 7-80% dari senjata yang tercantum dalam kitab senjata itu Tongkatian kipang maupun gelang Luhang Hwan tentu saja terdapat di antaranya Yang belum mereka temukan tinggal pisau terbangnya Sisio Li Tam Hoa dan pedang bajanya Song Yang Pekiam Walaupun setelah mengundurkan diri dari dunia persilatan, Li Tam Hoa masih sering melakukan perbuatan besar yang menggemparkan kolong langit Tapi tak seorang pun yang tahu di manakah dia menetap Pisau terbang miliknya pun turut bersama jejaknya lenyap tak berbekas Dalam dunia persilatan hanya tertinggal kisah-kisah cerita tentang kegagahannya belaka Pedang bajanya milik Kuik Song yang tersimpan dalam gedung keluarga Kuik Suatu keluarga persilatan yang dihormati setiap orang Anak muridnya banyak, ilmu pedangnya lihai, pendidikan keluarga mereka pun sangat baik Tidak suka mencari gara-gara dengan orang lain Bila mereka tidak mengganggu orang, tentu saja orang pun tak berani mengganggu mereka Sebab leluhur mereka adalah sahabat karib Li Tam Hoa Semasa masih hidupnya dulu dan telah mempersembahkan nyawanya untuk Li Xin Huan Li Xin Huan selalu merasa bersalah kepadanya Terhadap keturunannya otomatis memberikan perhatian yang khusus Bahkan tanggung jawab ini selalu diwariskan turun-temurun kepada para ahli warisnya Setelah Li Xin Huan, hanya seorang ahli warisnya yang bernama Yap Kei Pernah menerima budi kebaikan dari keluarga Kuik Oleh sebab itu hutang budi dari pihak Li Xin Huan pun semakin bertambah mendalam Setelah Yap Kei, tiada orang yang tahu siapakah ahli waris selanjutnya Tapi siapapun tidak berani mengatakan kalau mereka tak punya ahli waris Sebab dalam dunia persilatan seringkali masih banyak terjadi kisah-kisah yang aneh Banyak persoalan yang amat rahasia, mendadak terungkap sama sekali hingga diketahui tiap orang Manusia yang paling sukar dihadapi, tahu-tahu kehilangan batok kepalanya dengan begitu saja Banyak pekerjaan yang sukar diselesaikan, tiba-tiba saja telah dikerjakan orang secara diam-diam hingga selesai Siapapun tidak tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan tersebut Kera kerja mereka selalu bersih tanpa meninggalkan jejak Ibarat naga sakti yang tampak kepala tidak nampak ekornya Kelihayan ilmu silat orang itu hampir boleh dibilang tiada tarannya lagi di dunia ini Semua orang percaya kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh ahli waris dari Sioli Sipisau Terbang Sedang orang-orang itu pun mempunyai hubungan yang erat sekali dengan orang-orang dari keluarga Kuik Oleh sebab itu tiada orang yang berani mencari gara-gara dengan keluarga Kuik Bahkan semasa jayanya Chia Siau Hang pun, dia tak pernah mencari gara-gara dengan keluarga Kuik Pedang Song Yang Kiam dianggap sebagai senjata suci oleh keturunan keluarga Kuik Pedang itu dihantar pulang oleh Li Sin Huan bersama-sama dengan jensahnya Bahkan selama tiga bulan lamanya, Li Tam Hoa telah berkabung di tempat itu Pihak perkampungan Sin Kiam San Cheng pun tak berani meminta pedang baja tersebut Sebab Chia Siau Hang pasti akan menampik untuk berbuat demikian Chia Sian Seng telah berbicara sesumbar, namun aku tetap membungkam Siong Hiang yang mewakilinya berbicara paman aku tak akan mempergunakan senjata apapun Tapi dia paling berharap kalau bisa mempergunakan sejenak pisau terbang milik Li Sin Huan Su Dan jelas pihak lawan berniat untuk mencari gara-gara Maka dengan terus terang Chia Sian Seng menjawab Benda itu tak mampu kami keluarkan dan aku percaya bukan hanya pihak kami saja Di kolong langit belum pernah ada orang yang sanggup memperlihatkan pisau terbang tersebut Perkataan itu tak akan disalahkan oleh siapapun Cuma sayang justru karena ucapan Chia Sian Seng tersebut persoalan segera muncul Sambil tertawa cekikikan Siong Hiang merogoh kesakunya dan mengeluarkan sebilah pisau terbang yang amat tipis Setelah diperlihatkan sebentar kepada semua orang dengan cepat dia menyimpannya kembali Lalu ujarnya sambil tertawa walaupun ilmu melepas pisau terbang dari Siong Li Hu itu sudah menjadi suatu kepandayan yang sangat hebat Namun pisau terbang miliknya masih tetap ada di dunia ini Padahal pisau ini pun bukan suatu benda yang luar biasa mencorong sinar tajam dari balik matu Chia Sian Seng Cepat-cepat dia bertanya apakah pisau yang berada di tangan Nona benar-benar merupakan pisau terbang yang pernah digunakan Li Sin Huan dahulu tanggung asli sungguh membuat orang tidak habis percaya Sekalipun pisau terbang yang pernah digunakan Siong Li Tam Hoa kebanyakan ditarik kembali Tapi ada juga yang tak bisa diambil kembali karena keadaan Benda tersebut bukan cuma satu saja yang kemudian beredar dalam dunia Cuma pemiliknya sering menyimpan benda tersebut bagaikan mestika Tak mungkin akan diperlihatkan kepada siapapun dengan begitu saja Chia Sian Seng menjadi sangat terperanjat Sesudah mendengar ucapan itu, segera tanyanya Nona, dari mana kau dapatkan pisau itu? Aku tahu sudah pasti leluhurmu yang mewariskan kepadamu Sebab Li Tam Hoa sudah lama meninggal, mustahil dia sendiri yang menghadiahkan untukmu Pertanyaan dari Chia Sian Seng, tentu saja si Yauh yang berhak untuk membungkam Tapi ia bertanya dengan begitu sungkan, hal ini membuat Sinan menjadi serba salah Terdengar Chia Sian Seng berkata lagi Nona, sepanjang hidupnya Li Tam Hoa adalah seorang pendekar yang berjiwa besar dan terbuka Setiap orang mengetahui tentang semua persoalannya Kecuali pisau terbang itu kau dapatkan dengan kera mencuri Kalau tidak, kau seharunya tak perlu khawatir untuk mengutarakannya keluar Akhirnya si Yauh yang menggigit bibirnya kencang-kencang, lalu menjawab pelan Pisau terbang itu bukan ku dapatkan dari mencuri Pisau terbang itu pun tak akan mendatangkan kegagahan apa-apa bagiku Li Tam Hoa sendiri yang menghadiahkan pisau itu buat kakeku Dia pun telah mewariskan ilmu pisau terbang tersebut kepada kakeku Semua orang merasa terperanjat setelah mendengar ucapan itu Cepat-cepat si Asian Seng bertanya jadi kau pun bisa dengan cepat si Yauh yang menggeleng Tidak, meskipun Li Tam Hoa mewariskan ilmu pisau terbangnya kepada kakeku Nanun hal ini diketahui oleh Kong Choku Seketika itu juga otot dari sepasang tangan kakeku dibetot keluar Membuat dia tak mampu mempergunakan ilmu tersebut lagi untuk selamanya Tapi mengapa begitu apakah keluarga mu? Ada perselisihan dengan Li Tam Hoa Si Yauh yang tidak menjawab pertanyaan tersebut Dia hanya berkata aku si Leong bernama Leong dan Hyang Kalau begitu Kong Choku itu pasti bernama Leong Kehim Sambung si Asian Seng cepat Dengan sedih si Yauh yang manggut-manggut Kemudian setelah menghela nafas Katanya lagi Kong Choku bermusuhan dengan Li Sin Huan Hampir sepanjang zaman, tapi dia sendiri pun harus merasakan penderitaan sepanjang masa Ilmu silat dari Kong Choku dipunahkan oleh Li Sin Huan Sehingga dia membencinya sampai merasuk ke tulang samsam Tapi semuanya itu bukan rasa benci yang sebenarnya Mereka mencelakai diri sendiri dan lebih banyak daripada mencelakai orang lain Aku tahu, siapapun mengira Li Sin Huan telah dicelakai oleh keluargamu Siapapun mengira Leong Xiao Im kelewat banyak menerima balas budi dari Li Sin Huan dan berhutang kelewat banyak kepadanya Hanya aku yang menganggap Li Tam Hoa telah berhutang budi kepada keluarga Leong Karena dia telah memberikan penderitaan sepanjang hidup untuk Leong Xiao Im kembali Benar Li Tam Hoa sendiri pun memahami akan hal ini Sewaktu dia mengajarkan ilmu pisau terbang kepada kakeku Dia pun pernah berkata demikian Dia bilang ia telah berbuat salah Menyerahkan Mak Choku untuk Kong Choku pun merupakan suatu perbuatan salah yang besar baginya Peristiwa tersebut bukan saja membuat mereka bertiga menderita sepanjang hidup Juga mengakibatkan banyak orang terseret di dalam persoalan tersebut setelah berhenti sejenak Dengan suara yang agak emosi dia meneruskan terutama sekali keluarga ku sampai akhirnya selalu hidup dalam penderitaan Orang lain yang mengetahui kalau keluarga kami adalah keturunan Leong Xiao Im Sama-sama memandang hina kepada kami Justru karena alasan itulah Li Xin Huan mengajarkan rahasia ilmu pisau terbang kepada kakeku Maksudnya agar dia menjadi tenar dan hebat Tapi soal ini diketahui Kong Choku dan dihalangi olehnya Kong Choku memang berbuat agak kelewat batas komentar Chia Sian Seng Sekalipun dia punya perselisihan dengan Li Tam Hoa di masa lampau Kalau toh hendak menghalangi kakekmu Dia toh bisa menghalangi dengan kere lain Buat apa mesti memunahkan ilmu silatnya Yang memunahkan sepasang tangan-tangan kakeku adalah makchoku Sekali lagi semua orang merasa terperanjat Bahkan Chia Sian Seng pun ikut menjerit kaget Apakah makchomu itu adalah Lim Si In yang pernah disebut perempuan paling cantik dalam dunia persilatan Dan benar sahut siow yang bangga Aku percaya di dalam dunia persilatan dewasa ini belum pernah ada perempuan kedua yang sukar dilupakan orang seperti dirinya Chia Sian Seng tidak mengumpak tentang soal itu Hanya ujarnya kemudian dia adalah kekasih hati Li Sin Huan Mengapa bisa membenci Li Sin Huan? Dia bukan membenci Li Sin Huan sahut siow yang bangga Dia hanya menyatakan posisinya saja dalam peristiwa itu Karena dia adalah istri Leong Siow Im Ibu Leong Ken Im Sekalipun semua orang tidak memandang sebelah mata pun kepada Kong Choku Dia tetap merasa bangga bagi suaminya Anak keturunan keluarga Leong tidak membutuhkan perlindungan dari Li Tam Hoa Apakah Li Sin Huan mengetahui akan hal ini? Tentu saja tahu Sebab waktu itu Li Tam Hoa hadir pula di sana Sebetulnya dia masih memohon ampun untuk kakekku Tapi setelah mendengar ucapan dari Mak Choku Dia segera berlalu dengan hati sedih Konon semenjak peristiwa itulah dia mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan Chia Sian Seng menghela nafas panjang Mereka semua adalah manusia-manusia aneh Tapi tak bisa disangka lagi Mereka semua pun merupakan manusia-manusia yang amat berperasaan katanya Siow Hi yang tidak berbicara lagi Sorot matanya menatap wajah Chia Sian Seng tajam-tajam Ketika dilihatnya sorot mati orang itu masih saja memperhatikan sakunya Sambil tertawa tiba-tiba ujarnya Tentunya kau sangat berharap bisa mendapatkan pisau terbang ini bukan? Dengan agak rikuh Chia Sian Seng menyaut Nona kau tahu kalau perkampungan kami mempunyai kegemaran Mengumpulkan senjata tajam milik orang-orang kenamaan Dan hingga kini masih kekurangan beberapa macam di antaranya Kalau begitu seandainya aku bersedia memberikan pisau terbang ini kepada kalian Sudah pasti kau tak akan menampiknya Kata Siow Hi yang sambil tertawa Buru-buru Chia Sian Seng menyahut Tentu saja, tentu saja Bila Nona bersedia memberikan benda itu kepadaku Syarat apapun pasti akan ku terima Sebenarnya dia adalah seorang yang berpengalaman luas Tapi berhubung menjumpai suatu persoalan yang sangat mengembirakan hatinya Dia berubah menjadi sedikit agak kekanak-kanakan Sampai akhirnya dia baru merasa kalau pihak lawan tak nanti akan lepas tangan dengan begitu saja Maka wajahnya kembali berubah menjadi amat sedih Jumlah pisau terbang yang ditinggalkan Li Tam Hoa dalam dunia perselatan paling banyak Karena benda itu menyerupai senjata Tapi bisa dipakai juga sebagai senjata rahasia Tidak seperti senjata orang lain Jumlahnya hanya sebuah dan tak mungkin berpisah-pisah Tapi pisau terbang milik Li Sin Huan justru paling sukar ditemukan Karena semua orang menganggap dia sebagai malaikat Tentu saja setiap orang yang merasa punya sedikit hubungan dengan Li Tam Hoa akan merasa bangga Seakan hal itu, tak heran kalau mereka pun tak suka menyerahkan tanda bukti itu kepada orang lain Sudah barang tentu jumlah pisau terbang yang tertinggal di dunia pun tidak banyak jumlahnya Sebab pisau itu mempunyai bentuk yang istimewa, jauh berbeda dengan pisau biasa Dari dalam sakunya si Yauhi yang mengeluarkan pisau terbang itu Kemudian ujarnya lagi mungkin saja pisau ini akan dianggap sebagai mestika dalam pandangan orang lain Tapi di tangan kami keturunan dari keluarga Li Yong Benda tersebut tidak terhitung seberapa Aku bersedia memberikan kepadamu tanpa syarat untuk sesaat lamanya Chia Sian Seng masih mengira dirinya sedang bermimpi Dengan menggunakan nada suara yang sukar untuk percaya Dia berkata kau hendak menghadiahkan kepada ku benar Sahut si Yauhi yang sambil tertawa akan ku serahkan pisau itu kepada aku Agar dia yang menimputnya ke depan Asal kau mampu menerima sambitannya Pisau terbang itu akan menjadi milikmu Paras muka Chia Sian Seng berubah hebat Sambitan pisau terbang si Yauhi tak pernah meleset dari sasaran Ucapan mana telah beredar sejak ratusan tahun berselang Belum pernah ada orang yang meragukan kebenarannya Berhadapan dengan senjata tajam yang tiada keduanya di dunia ini Chia Sian Seng benar-benar tidak mempunyai keberanian untuk menyambutnya Hanya sayang, dia sendiri yang mencabut pedang dan menantang orang lebih dahulu Hanya sayang dia adalah Chong Kuan dari perkampungan Sien Kiam San Ceng Sedang sekarang dia berada dalam perkampungan Sien Kiam San Ceng Di hadapan anak buahnya yang begitu banyak Sekalipun Chia Sian Seng takut mati Dia pun tak bisa menampik dengan begitu saja Apalagi si Yauhi yang telah menyerahkan pisau terbang tersebut ke tangan aku Telapak tangan aku yang begitu memegang pisau itu Maka pisau berikut gagangnya segera tergenggam dalam telapak tangannya Dan tidak nampak sama sekali Tangan aku pun sudah mengenakan sarung kuku Sarung kuku yang membawa ujung kuku yang tajam Kini dia sudah ditunggu Sekalipun dia tak mau turun tangan Aku juga tak akan melepaskannya dengan begitu saja Maka pedang yang berada di tangan digetarkan kencang Kemudian dengan gerakan lurus menusuk ke muka di ujung pedangnya Sama sekali tidak disertai jurus kembangan Akan tetapi dibalik serangan Mana justru mencakup suatu kekuatan yang luar biasa Orang-orang yang berada di sekeliling Arna Segera terasa digetarkan oleh jurus serangan tersebut Sekalipun mereka berdiri agak jauh dari Arna Akan tetapi serasa orang dapat merasakan hawa pedang yang menyayat badan Memancarkan keempat penjuru Sehingga tanpa terasa mereka mundur ke belakang Aku tentu saja merasakan daya tekanan yang jauh lebih dasyat daripada orang lain Tapi kerahku untuk mematahkan serangan ini ternyata sama sekali tak diduga oleh siapapun Dia mengalungkan kepalanya dan langsung menghantam persis di ujung pedang tersebut Menghadapi jurus serangan seperti ini Paras muka chia Sian Seng segera berubah hebat Selama ini, aku baru satu kali mendemontrasikan kepandainya dalam perkampungan Sien Kiam Sanceng Yakni ketika berada di muka Chong Kiam Lu untuk menghadapi empat orang budak pedang Di dalam pertarungan tersebut dia hanya memergunakan satu jurus serangan Yakni sambil maju ke depan Menyambut tusukan gabungan dari empat pedang musuh Selain berhasil mendesak mundur lawannya Dengan sekali ayunan tinju Ia berhasil menghancurkan kunci di muka pesanggarahan Chong Kiam Lu Dan mengungkap rahasia tempat itu Waktu itu pedang dari keempat budak pedang tersebut kena tertahan oleh Hawa Hikangnya Sehingga sama sekali tidak membuat tubuhnya menjadi cedera Tapi kemudian keempat orang budak pedang itu pun melancarkan sebuah serangan balasan Belum lagi serangan mereka mengenai tubuh Dia sudah kena didesak mundur berulang kali Untung ting penggerakan golok saktinya sehingga serangan tersebut berhasil ditahan olehnya Sekarang, kalau dilihat dari gerak serangan pedang Chia Sian Seng sudah jelas tidak berada di bawah keampuhan serangan maut dari keempai orang budak pedang itu Tapi ah, ku ternyata berani menyongsong serangan tersebut dengan ayunan kepalannya Betul kepalan itu dikalungi sarung jari tangan yang terbuat dari baja Namun kekuatan dari serangan pedang tersebut sanggup merobohkan sebuah bukit karang pun Bagaimana mungkin ayunan tinju itu mampu untuk membendungnya siapapun menganggap ahku sudah bosan hidup? Bahkan Xiaohi yang sendiri pun berpendapat demikian Akan tetapi paras muka Chia Sian Seng justru berubah hebat Bahkan dengan suatu gerakan yang amat cepat dia menarik kembali senjatanya ke belakang Hanya saja ayunan kepalan dari ahku tersebut bukan suatu serangan yang bisa memaksa orang untuk menarik kembali ancamannya di tengah jalan Baru saja pedangnya ditarik sampai setengah jalan Dia sudah kena dihajar oleh ayunan kepalan ahku Terang pedangnya segera terlepas dari tangan Menyusul kemudian kepalan itu langsung menyambar tubuh Xia Sian Seng Tubuh Xia Sian Seng mundur terus ke belakang Tadi dia kurang cepat sehingga bahu kena tersapu telak dan badannya langsung meluncur ke belakang Tiba-tiba ahku membuka genggaman tangannya Sekilas cahaya tajam menyambar lewat Pisau terbang milik Li Tam Hoa yang berada di tangannya telah melejit ke udara dan langsung menyambar tenggorokan dari Xia Sian Seng Waktu itu Xia Sian Seng sudah kena ditinju sampai isi perutnya bergoncang Apalagi ditambah dengan ayunan pisau terbang tersebut Sekalipun dia punya nyawa rangkap juga bakal habis Untung saja nasibnya pada hari itu masih terhitung lumayan juga Yang dimaksudkan sebagai bernasib baik adalah dia bisa lolos dari ancaman kematian tersebut Di saat yang paling kritis itulah muncul seorang yang membantunya memukul rondok pisau terbang tersebut dengan ayunan pedang Sebaliknya Xia Sian Seng pribadi justru kena menumbuk di atas dinding keras-keras Masih untung punggungnya yang menumbuk lebih dulu kemudian tubuhnya merosot ke bawah Dia masih sanggup berdiri tegak di tempat Tapi wajahnya telah memucat dan darah meleleh membasai ujung bibirnya Aku cuma melepaskan satu pukulan Dia justru terkena sebanyak dua kali Selain pukulan langsung dan sekali lagi tumbukan punggung di atas dinding Orang yang membantunya memukul rondok pisau terbang itu adalah Xia Siao Giok Dengan pedang di tangan Ia memandang Wajah pembantunya dingin Xia Sian Seng harus menarik napas panjang sebelum mampu berbicara Katanya dengan kepala tertunduk Nona, kau sudah keluar Hamba benar-benar tak becus HMM Kau benar-benar memalukan seru Xia Siao Giok Sambil tertawa dingin Mentang-mentang seorang congkoan dari Sien Kiam Sanceng Nyatanya kena dibikin keok oleh seorang kusir kereta Padahal di luar sudah tersiar kata yang mengatakan Golok sakti di lamuncul Pedang sakti tak akan bersinar Setelah peristiwa hari ini Orang pasti akan menganggap demikianlah keadaan yang sebenarnya Xia Sian Seng tertawa getir Hamba yakin kalau ilmu silat yang kumiliki Masih tidak kalah dengan kepandaian silat yang dimiliki kusir kereta itu Tadi aku hanya salah menggunakan jurus serangan Dengan mengeluarkan jurus serangan yang bernama San Hai Tiat Lei Hujan bukit bakal turun Tersebut Sebetulnya aku bermaksud untuk mendesaknya agar mundur teratur ke belakang Setelah itu aku akan melanjutkan dengan jurus pemunuh lainnya yang telah ku persiapkan secara marang Siapa tahu dia tak cuma termakan oleh desakanku itu untuk mundur Sebaliknya malah memaksa maju ke depan dan melakukan suatu pertarungan adu keras lawan keras Tindakannya ini sungguh diluar dugaanku sama sekali Setelah mendengar penjelasan tersebut Siow yang baru tahu mengapa Chia Sian Seng tidak sanggup menghadapi serangan Ah Ku dalam gebrakan yang pertama saja Rupanya serangan pedang yang kelihatannya amat dasyat dan sangat mengerikan itu tidak lebih cuma suatu jurus serangan tipuan belaka Sementara serangan mematikan yang sebenarnya justru disembunyikan di balik ancaman tersebut Kalau dilihat dari jurus serangan lawan yang begitu dasyat dan mengerikan Siapapun tak akan menyangka kalau jurus serangan semacam itu sebenarnya hanya suatu jurus serangan tipuan belaka Oleh sebab itu, bisa diduga entah berapa banyak manusia yang sudah dibikin keok dalam jurus serangan mana Atau dengan perkataan lain, bisa jadi serangan itu merupakan suatu jurus serangan yang tak pernah meleset Hanya sayang nasib Chia Sian Seng dalam hal ini tampaknya kurang baik Sebab dia telah bertemu dengan seorang lawan yang amat tangguh sekali seperti Ah Ku Ahu adalah seorang manusia ulung Tak pernah mengenal arti mundur, dia hanya tahu maju terus pantang mundur Bayangkan saja bagaimana mungkin ia tak sia bila bertemu manusia macam begini S-I-A-U-L-I Sipisau Terbang Paras Muka Chia Siau Giyok dilapisi oleh hawa dingin yang sangat menggidikan hati Bahkan dia pun telah melakukan suatu tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya Semenjak perkampungan Sien Kiam Sanceng didirikan Tangan kanannya diayunkan ke muka dan pelakak Blok wajah Chia Sian Seng telah bertambah dengan dua buah bekas telapak tangan yang merah membara Padahal Chia Sian Seng adalah manusia yang amat berkuasa di dalam perkampungan Sien Kiam Sanceng Sekalipun kedudukannya tidak lebih tinggi dari Chia Siau Giyok Namun selisihnya tidak banyak Namun kenyataannya Chia Siau Giyok telah menamparnya dua kali di depan metu umum Dari balik metu Chia Sian Seng segera mencorong sinar amarah yang berkobar-kobar Sekalipun Chia Siau Giyok baru saja menyelamatkan jiwanya Tapi kedua buah tamparan tersebut sama artinya dengan merontokkan martabat serta harga dirinya Membuat ia tak bisa mengangkat kepalanya lagi untuk selamanya Bila seseorang yang terbiasa dengan harga diri dan segala kehormatan Bila tiba-tiba kehormatannya disinggung orang maka keadaan tersebut jauh lebih baik mati daripada hidup Yeaa, siapakah yang akan tahan bila kehormatannya diinjak-injak orang di hadapan umum Oleh sebab itu Chia Sian Seng menunjukkan sikap melawan terhadap Chia Siau Giyok Kendatipun mati hidupnya sudah menyatu dengan perkampungan Sin Kiam San Ceng Meninggalkan perkampungan tersebut sama artinya dengan kehilangan segala pegangan dan melawan Chia Siau Giyok Berarti dia harus meninggalkan perkampungan Sin Kiam San Ceng Namun ia tidak ambil peduli terhadap segala sesuatunya itu Sekalipun ia tetap tinggal di perkampungan Sin Kiam San Ceng Keadaannya tak akan berbeda dengan sesosok mayat hidup Sama sekali tak punya kebebasan Chia Siau Giyok sendiri bersikap seolah-olah tidak melihat akan sikap melawannya Dia masih tetap berwajah sedingin es, tetap bersuara dingin dan kaku Chia Sin, ku berikan kedudukan congkoan tersebut kepadamu Menyuruh kau mengurusi segala persoalan besar ataupun kecil yang ada dalam perkampungan ini Kesemuanya itu karena aku menghargai engkau Tapi akhirnya apa saja ayar telah kau lakukan Ucapannya yang keras dan tajam seolah-olah membuat Chia Siam Seng terperana Dia berdiri tertegun untuk beberapa saat Kemudian baru katanya pelan aku kalah di tangan orang Hal ini memang disebabkan ketidakmampuanku Tapi aku toh sedang menjalankan tugas Heeh, 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 kau sedang menjalankan tugas Apa jenget Chia Siau Giyok sambil tertawa dingin? Kau hanya bisa memamerkan kegagahanmu di depan pintu Bersilat lidah, berdebat, sungguh memalukan sekali lagi Chia Siam Seng membusungkan dadanya Lalu sambil memberanikan diri katanya Aku tidak suka mencari gara-gara Apalagi mengajak orang lain berkelahi Akan tetapi-tetapi kenapa? Ayo katakan kembali Chia Siam Seng tertegun sejenak Kemudian baru berkata karena kau pernah berkata Dilating pengdatang, pertama-tama harus memberi kabar dulu kepadamu Kemudian berusaha untuk menahan orang tersebut di depan pintu Menghalangi sampai kemunculanmu untuk menyambut kedatangannya Suatu pengungkapan yang segar dan sangat aneh Mengapa Chia Siau Giyok harus berbuat demikian? Apakah dia mempunyai suatu rahasia yang takut diketahui orang lain Dan perlu disembunyikan dulu agar tiada terlihat oleh Ting Peng? Tapi dengan demikian, hal itu pun telah menjelaskan Apa sebabnya Chia Siam Seng selalu menghalangi kepergian Ting Peng Dan sengaja mencari gara-gara untuk menimbulkan keributan Sebenarnya dia, termasuk seseorang yang beriman tebal Tapi kenyataannya hari ini hanya dikarenakan ribut dengan Siau yang dia telah menjadi marah Dan berakibatkan terjadinya pertarungan Ternyata dia sengaja berbuat demikian untuk mencegah Ting Peng masuk Agar Chia Siau Giyok yang berada di dalam mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan diri Dan menyingkirkan hal-hal yang tidak seharusnya terlihat oleh Ting Peng Berita kedatangan Ting Peng sudah diketahui anggota perkampangan Sejak kemunculan kereta tersebut di pantai seberang Tapi kenyataan mereka membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum Chia Siau Giyok bisa munculkan diri Dari sini dapat disimpulkan kalau pekerjaan mereka itu membutuhkan banyak waktu dan tenaga Setelah menyingkap rahasia tersebut Chia Siam Seng melirik sekejap ke arah kereta Wajahnya menunjukkan rasa puas karena berhasil membalas dendam Sebetulnya dia ingin sekali bersikap setia kepada Chia Siau Giyok dan membenci Ting Peng Tapi disebabkan Chia Siau Giyok telah menampar wajahnya Maka dia pun segera berpaling ke arah Ting Peng Melihat sikap maupun mimik wajahnya sekarang Tampaknya dia ingin melenyapkan Chia Siau Giyok dari muka bumi Dan tak segan-seganya untuk menyingkap lebih banyak rahasia untuk Ting Peng Akan tetapi dia pun seorang yang banyak curiga dan bersikap puas pada Bila ia sudah mengambil suatu keputusan Maka pertama-tama yang dipersiapkan dulu adalah mencegah usaha Chia Siau Giyok Untuk melakukan pembunuhan untuk membungkamkan mulutnya Itulah sebabnya mencegah yang sebelah Terus menerus mengawasi tangan Chia Siau Giyok Betul juga, tangan Chia Siau Giyok sudah mulai merabah gagang pedang Padahal tangan itu sebenarnya terulur ke bawah Setelah memapas jatuh pisau terbang Aku dia telah mengembalikan pedangnya ke dalam sarung Malah dengan tangan itu juga dia menampar wajah Chia Sian Seng Sekarang tangannya itu sudah merabah gagang pedangnya lagi Tentu saja Chia Sian Seng menjadi amat tegang Bahkan telah melakukan persiapan yang cukup matang Kini tubuh Chia Siau Giyok sudah mulai bergerak Bergerak dengan sangat cepatnya Setelah berputar selingkaran Dia berputar Kembali di hadapan muka Chia Sian Seng Menyusul kemudian Pla'ak Pla'ak Dua tamparan keras bersarang kembali di atas wajahnya Dua bekas telapak tangan muncul kembali di wajah Chia Sian Seng Sebetulnya telapak tangan Chia Siau Giyok tidak besar Tapi setelah dua buah bekas telapak tangan berjajar di satu piti Hampir seluruh wajahnya tertutup oleh bekas tangan yang membengkak itu Tak heran kalau paras muka Chia Sian Seng yang sebetulnya pucat pias Kini telah berubah menjadi merah membara Hanya saja setelah Chia Sian Seng terkena tamparan kali ini Dia hanya berdiri tertegun saja sama sekali tak berkutik Dia bukan dibikin tertegun karena kaget dengan gerakan tubuh Chia Siau Giyok yang cepat Walaupun gerakan tubuh Chia Siau Giyok sangat cepat Dia yakin masih mampu untuk menghindarinya Bahkan masih mempunyai kekuatan untuk melancarkan serangan balasan Pertama kali tadi ia bisa terkena dua kali tamparan Karena dia sama sekali tidak menduga kalau Chia Siau Giyok akan menamparnya Tapi kali ini dia justru cuma berdiri tenang di tempat Tanpa bergerak barang sedikit pun jua Bahkan wajahnya malah dijulurkan ke muka Seolah-olah menunggu Chia Siau Giyok datang untuk menjagalnya Ketika Chia Siau Giyok mencapai di depan tubuhnya tadi Tangannya masih memegang di atas gagang pedang Akhirnya dia cuma menempeleng wajahnya dengan tangan kanan Lalu menyimpan kembali pedangnya ke dalam sarung Alasan apakah yang membuat dia dari liar dan buas menjadi lembut dan penurut? Hal ini tak lain dikarenakan Chia Siau Giyok yang telah mencabut keluar Pedangnya telah berputar dulu satu lingkaran Sewaktu tubuhnya bergerak tadi pedangnya telah diloloskan dari sarung Tapi dia bukan menubruk Chia Sian Seng lebih dulu Melainkan menerkam kereta kuda Kereta kuda itu tak lain adalah kereta kuda yang ditumpangi oleh Ting Teng Setibanya di depan kereta Pedangnya segera digetarkan untuk menyingkap tirai di depan jendela Menyusul kemudian dia membuka pintu kereta dan menerobos masuk ke dalam Semula Chia Sian Seng mengira dia hendak beradu jiwa dengan Ting Teng Tapi dengan cepat Chia Siau Giyok telah menerobos keluar lagi Dia menerobos keluar melalui kereta di sebelah yang lain Sewaktu masuk tidak menutup pintu Setelah keluar pun tidak menutup dulu Pintu tersebut masih terpentang lebar Dengan cepat terlihat keadaan dalam ruangan kereta yang megah mewah Tapi di situ tak nampak seorang manusia pun Ting Peng tidak berada di sana Juga tidak kelihatan seorang manusia pun Rupanya kereta tersebut hanya sebuah kereta kosong Sejak kereta itu naik ke atas perahu Sepasang Matu Chia Sian Seng tak pernah bergeser dari kereta tersebut Dia tak pernah melihat ada seorang manusia pun yang keluar dari situ Dari sini terbukti sudah Sejak awal sampai sekarang Ting Peng tidak berada dalam kereta itu Rupanya setelah ribut sekian lama Yang disambut kedatangannya hanya sebuah kereta kosong Saat itulah Chia Sian Seng baru tahu Kalau dia telah melakukan suatu kesalahan yang besar Dia memang pantas dipukul Itulah sebabnya dengan hati yang rela Ia menerima tamparan untuk kedua kalinya Adapun tujuan Chia Sian Seng membuat keributan adalah Untuk mencegah Ting Peng yang berada di atas kereta memasuki perkampungan tersebut Kini Ting Peng tak ada di kereta Paling banter Chia Sian Seng cuma membuat gara-gara dengan percuma Sesungguhnya dia sama sekali tidak melalaikan kewajiban Tapi, mengapa dia mengaku salah dengan cepat dan rela dirinya ditempeleng? Dalam hal ini, mau tak mau kita harus akui keunggulannya untuk memutar rotak secara cepat Kereta itu datang dari luar Sedang Chia Siaw Giok datang dari dalam perkampungan Chia Sian Seng yang mengawasi kereta tersebut terus menerus pun tidak pernah menduga Kalau kereta tersebut kosong mengapa Chia Siaw Giok yang baru keluar segera tahu akan hal itu Mungkinkah dia mempunyai kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang terjadi jauh sebelumnya Chia Sian Seng sangat memahami kemampuan dari Chia Siaw Giok Meskipun gadis itu memiliki kepandayan yang besar Akan tetapi tak memiliki kemampuan tersebut Kalau tidak dia pun tak bakal bersikap begitu gugut dan gelagapan Bila ia bisa menduga kalau Chia Siaw Giok hanya keluar sebentar untuk segera kembali lagi Dia pun tak akan bersusah payah untuk mengeluarkan segala macam permainannya yang tidak mudah dibersih itu Ternyata Chia Siaw Giok mengetahui lebih dulu daripada Chia Sian Seng bahwa kereta itu kosong Satu-satunya keterangan yang bisa memecahkan teka teki ini adalah Chia Siaw Giok telah menyusup ke dalam perkampungan lebih dahulu Bila menyeberangi sungai merupakan satu-satunya jalan tembus untuk memasuki perkampungan Sien Kiam Sanceng Sudah pasti Ting Peng tak mungkin bisa masuk ke dalam perkampungan itu Hanya sayangnya, satu-satunya jalan tembus tersebut hanya sengaja mereka siarkan kepada orang luar Padahal masih ada jalan untuk bisa memasuki perkampungan Sien Kiam Sanceng Selakanya jalan tembus yang sebenarnya teramat rahasia itu ternyata berhasil ditemukan Ting Peng Chia Sian Seng bertindak sebagai seorang congkoan, terpaksa harus mengakui kebodohan sendiri Sebetulnya Chia Siaw Giok ingin membunuh Chia Sian Seng, asal ia masih memperlihatkan sikap melawannya Maka jurus pedangnya yang sangat lihai beserta ke 17 macam senjata rahasianya yang sakti akan digunakan seluruhnya Jarang sekali ada jago perselatan yang mengetahui kalau dalam sakunya tersedia begitu banyak senjata rahasia Sekalipun Chia Sian Seng sendiri juga paling banter hanya tahu kalau dia bisa mengeluarkan 7-8 macam saja Tahu kalau 7-8 macam senjata rahasia itu setiap macamnya dapat merenggut nyawa manusia Tapi tidak tahu kalau 10 macam lainnya justru 4-5 kali lipat lebih lihai Kalau bukan begitu, sebagai seorang gadis muda, bagaimana mungkin dia bisa berubah menjadi Giok Busia Dan memimpin Lian Im Cap Siset Seng untuk menteror dunia perselatan Sikap rela untuk menerima kematian di saat terakhir Coba kalau dia berani memperlihatkan sikap melawan terhadap Chia Siaw Giok Mungkin saat ini nyawanya sudah putus Justru karena dia memberikan kepalanya untuk dipenggal, nyawanya malah selamat dari ancaman maut Sudah kau sadari bahwa kau telah berbuat kesalahan Chia Siaw Giok menegur dengan suara dingin Yeaa, hamba memang pantas untuk mati sahut Chia Sian Seng dengan ketakutan Berbicara soal tingkat kedudukan dalam keluarga Chia Sian Seng Semestinya Chia Sian Seng adalah adik famili dari Chia Siaw Hang atau paman dari Chia Siaw Giok sendiri Tapi soal susunan tingkat dalam keluarga dinilai sudah usang pada zaman itu Lambat laun penganutan makin berkurang sehingga meski masih ada hubungan famili Kalau sudah jauh hubungannya akan semakin kecil pula perhatiannya Tingkat kedudukan dalam keluarga telah terpengaruh sama sekali oleh tingkat sosial Kecuali beberapa keluarga yang ikatan familinya masih amat dekat sehingga mau tak mau harus dihormati Selebihnya sudah tidak masuk dalam daftar lagi Mencari anak keturunan dari famili jauh untuk dijadikan pembantu pun bukan suatu kejadian aneh pada waktu itu Sebab mencari pekerjaan pada waktu itu pun harus dibuat dari silsilah keluarganya Maka walaupun Chia Sian Seng menjadi anak buah, dia pun merasa rela sekali Setetak mendengus dingin, kembali Chia Siaw Giok berkata Butiran kepala anjingmu masih bisa bercokol di atas tengkutmu Dikarenakan kau masih tahu diri, mengerti kalau kau pantas untuk mampus HMM coba kalau tidak begitu Maksud dari perkataan itu, masih untung otaknya dapat bekerja keras dan segera mengetahui kesalahan sendiri Coba kalau tidak maka Keadaan Chia Sian Seng sekarang betul-betul mengenaskan sekali Dia membungkukan badannya seperti udang yang sudah matang Sahutnya dengan suara gemetar Benar, benar, hamba sama sekali tak menyangka Kalau Ting Peng sedang memerankan permainan comrit emas melepaskan diri dari kulitnya Padahal dahulu dia tak pernah meninggalkan keretanya Bukan cuma kau saja yang tak menduga Kata Chia Siaw Giok sambil menghela nafas Bahkan aku pun sama sekali tak menyangka Kalau dia merubah kebiasaannya secara tiba-tiba Siaw Giok yang berada di sampingnya pun ikut tertawa Katanya hal ini sesungguhnya bukan merupakan kebiasaan dari Kongcuk kami Padahal dia paling benci untuk menunggang kereta Meskipun ini nampaknya sangat indah dan mewah Tapi kalau duduk terus di dalamnya maka lama-kelamaan akan terasa kesal dan bosan Padahal kekatnya merupakan sesuatu siksaan batin Oleh sebab itu dia tak pernah mengundang orang lain untuk naik kereta bersama Karena di akuatir orang lain akan mengetahui juga kalau naik kereta itu tak enak Kalau toh naik kereta tidak enak Mengapa sepanjang hari dia duduk melulu dalam keretanya tanpa terasa Chia Siaw Giok bertanya Dia mengharapkan orang lain menganggapnya duduk dengan nyaman Mengira hal ini sebagai kebiasaannya, sebagai perlambangnya Di mana kereta itu berada, di situ orangnya berada Kemudian bila mana keadaan dirasakan perlu dan dia harus meninggalkan kereta Untuk melakukan suatu tugas rahasia Orang tak akan menduga sampai ke sini Chia Siaw Giok maupun Chia Sian Seng berdua sama-sama merasakan pipinya seperti ditampar orang Paras muka Chia Sian Seng lebih merasa lagi Walaupun Chia Siaw Giok tidak kena tampar, namun wajahnya pun mulai memerah juga Semua rasa mangkel Chia Siaw Giok terpaksa dilampiaskan semua ke atas kepala Chia Sian Seng Katanya tiba-tiba dengan dingin dalam hal dia menggunakan kereta kosong untuk memerankan siasat Kim Chian Teol Ku Combera temas melepaskan diri dari kulit Aku memang tak bisa menyalahkan tapi dari tepi sungai sampai naik ke perahu dan tiba di pantai seberang Ternyata kau belum juga tahu kalau kereta tersebut adalah sebuah kereta kosong Inilah kesalahanmu yang pantas dihukum mati Nona, kau toh mengerti juga rengek Chia Sian Seng dengan wajah memelas Selamanya Ting Po Aya tak pernah mengizinkan orang lain untuk mendekati keretanya Itu pun suatu kenyataan tapi Chia Siaw Giok segera tertawa dingin Katanya cepat alasan tersebut tidak berlaku untukmu Kau adalah seorang congkoan, seharusnya kau berdaya upaya untuk mencari akal dan menyelidiki hal itu Keteledoranmu ini merupakan dosa yang besar Bagaimanapun kau ingin melepaskan diri, jangan harap bisa lolos dari kesalahan tersebut Hamba tahu salah Chia Sian Seng menunduk ran kepalanya semakin rendah Chia Siaw Giok menghela nafas panjang Katanya lagi sekarang baru mengaku salah apa gunanya Ting Peng telah melakukan perjalanan keliling di seluruh perkampungan Bahkan dia keluar dengan membawa dua orang Dia masuk melewati jalan yang mana tanpa terasa Chia Sian Seng bertanya dengan persaan hati bergetar keras Dengan perasaan mendongkol Chia Siaw Giok segera berseru Kalau kau bertanya kepadaku, maka aku harus bertanya kepada siapa Chia Sian Seng merasa benar-benar terbentur pada batunya Dia pun tahu pertanyaan itu sama artinya dengan suatu pertanyaan yang tak berguna Bisa mengetahui Ting Peng masuk melewati jalan yang mana Tanda bahaya tentu sudah dibunyikan di dalam perkampungan Terpaksa dengan wajah tersipu-sipu dia berkata Entah dia telah berkunjung kemana saja semua tempat-tempat yang tak berboleh dikunjungi Telah dikunjungi semua olehnya Bagaimana mungkin dia bisa menemukan tempat itu Ada orang yang bertindak sebagai petunjuk jalan baginya Dengan petunjuk orang itu Tempat mana lagi yang tak bisa dikunjungi siapa Aha, mustahil, orang dari perkampungan pun tidak akan mengetahui tempat itu Chia Siao Giok tertawa dingin Heeh, 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 tapi ada dua orang yang mengetahui keadaan yang sesungguhnya telah bekerja sama dengannya Bila begitu halnya tentu saja keadaannya berbeda Tapi hanya dua orang yang mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya Yang seorang adalah Nona sendiri tentu bukan aku Bukan tentu saja, tentu saja buru-buru Chia Sian Seng berseru Tapi orang kedua adalah hamba sendiri Kalau bukan aku, sudah barang tentu kau Sebab di sini tiada orang ketiga Nona, kau jangan bergurau Buru-buru Chia Sian Seng berseru dengan hati gugup Masa hamba akan bersekongkel dengan orang luar Aku tak akan menuduhmu yang bukan-bukan Belum sempat Chia Sian Seng memberikan bantahan apapun Chia Siao Giok telah menyambung lebih jauh Kau telah terkena siasat memancing harimau turun gunungnya Bahan terkurur di sini Sedangkan gentong-gentong nasi di dalam pun sedang ribut membubarkan diri Tak seorang pun yang tahu kalau Ting Peng sudah masuk ke dalam Bukankah hal ini sama artinya dengan menjadi penunjuk jalan Baginya Chia Sian Seng hanya bisa menarik napas panjang-panjang Hal ini bukan kesalahannya Tapi bila terjadi sesuatu maka semuanya itu menjadi tanggung jawab dari seorang congkoan Chia Siao Giok bisa saja melimpahkan semua pertanggungan jawab tersebut kepadanya Tapi ia tak dapat melimpahkan pertanggungan jawabnya kepada siapapun Sebab penjagaan dalam perkampungan menjadi tanggung jawabnya Di hari-hari biasa dia selalu menganggap dirinya paling hebat Tak pernah terjadi suatu persoalan apapun Sungguh tak disangka hari ini bukan saja sudah dipecundangi orang Bahkan betul-betul dipecundangi habis-habisan Kini, suaranya sudah turut berubah Dengan suara yang parau dia bertanya entah dua orang yang mana yang telah dibawa pergi olehnya dari mimik wajah Chia Siao Giok Dia tahu kalau dua orang itu pasti merupakan dua orang yang penting sekali artinya Tapi diam-diam ia berdoa Moga-moga saja kedua orang tersebut bukan dua orang tersebut Kalau tidak, ia lebih suka mati terbunuh di tangan Chia Siao Giok sedari tadi Siapa tahu jawaban dari Chia Siao Giok justru merupakan jawaban dari apa yang tak ingin didengarnya Bersambung ke jilid 24 Bersambung ke jilid 24 Terima kasih.